Saudara, Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 memuat belasan arah pembangunan untuk Kota Pontianak. Satu diantaranya menciptakan infrastruktur hijau untuk mengantisipasi isu lingkungan yang kemungkinan terjadi ke depan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP di Kota Pontianak tahun 2025-2045 terus berlangsung. Pihak eksekutif dan legislatif Kota Pontianak masih melakukan penyelarasan tentang program dalam Raperda. Secara umum, RPJPD memuat belasan arah pembangunan untuk Kota Pontianak baik yang berkaitan dengan infrastruktur, air bersih, transportasi hingga persoalan banjir. Selain itu, ada satu lainnya yang ikut dimuat yaitu infrastruktur hijau yang diyakini dapat mengantisipasi isu lingkungan yang kemungkinan terjadi ke depan. Pada hari ini kita menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi yang ada di Kota Pontianak ini. Mudah-mudahan apa yang dijawab oleh sekutu ini menyentuh semua persoalan yang ditanyakan pada waktu itu. Sehingga dikandemikan bahkan proses untuk pendatangan terdak akan seperti itu. Yang paling utama kan pemberitaan pendapatan, satu, kedua, pengangguran, ketiga, kerenasi atau banjir, kemudian perikuitas keunturansi, kemasalahan perikatan keunturansi, kemudian perikatan keunturansi, itu yang paling banyak dikandemikan. Tadi sudah dijelaskan dan pertanyaannya sudah kita segera bahas untuk kita akan minta masukan-masukan dari para stakeholder yang ada di Kota Pontianak terkait apa yang harus kita buat, permasalahan apa yang akan kita segera. Tadi kan sudah jelas tuh, banjir, tentang kemiskinan ekstrim, tentang masalah sosial, tentang masalah anak, dan lain sebagainya. Nanti kita dapat kerja dengan eksekutif, akan membahas itu lebih detil dengan mereka. Dalam pembahasan raporda RPJPD ini, DPRD turut menyampaikan sejumlah saran kepada Pemkot seperti soal peningkatan pendapatan asli daerah, lapangan pekerjaan, hingga periklanan.